Jalan yang kerap memalak kendaraan wisatawan di Jalan Dago, Bandung, Jawa Barat terbongkar setelah rekaman aksi mereka viral di media sosial. Salah satu pelaku beraksi membantu pengendara mobil untuk berputar arah. Namun pelaku kemudian berpura-pura terlindas ban mobil tersebut. Pelaku pun berteriak dan meminta korban untuk berhenti sementara rekan pelaku lainnya siap-siap mengejar apabila mobil korban tidak berhenti. Pelaku kemudian menghampiri mobil korban dan meminta ganti rugi. Usai meminta ganti rugi terhadap korban, pelaku kemudian membagi uang itu kepada pelaku lainnya. Dalam video yang derekam oleh salah satu wisatawan ini, dalam satu jam ada tiga korban mobil wisatawan yang menjadi korban dengan modus yang sama. Berbekal video rekaman aksi pemalakan pengatur jalan saat lantas Polrestabes Bandung akhirnya menangkap dua orang yang terekam dalam video tersebut. Keduanya dibawa untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Kasat lantas Polrestabes Bandung AKBP Eko Iskandar mengatakan, kedua pelaku mengaku telah sering melakukan aksi itu di kawasan Dago dan meminta uang sebesar 10 hingga 15 ribu rupiah per mobil. Menurut pengakuan ini sudah sering. Mereka melakukan hal ini sudah sering. Ini juga kita mendapatkan informasi baru dari beberapa masyarakat dan teman-teman media juga bahwa ada beberapa titik yang juga modus yang sama. Ini akan kita lakukan juga penertiban. Sementara kemarin pelaku ditamankan, kita data, identitasnya, kemudian keluarganya kita undang, kita panggil, kemudian kita buatkan penyataan untuk tidak melakukan hal yang sama lagi. Terima kasih telah menonton!